Kisah si pedang kilat jelit 12. Pada saat itu, sebelum belasan orang tokoh dunia perselatan yang tadi muncul tahu siapa yang memegang akar bunga gun pasir dan siapa yang harus mereka serang, terdengar suara gaduh dan bermunculan rombongan jagoan kerajaan Liu Song dan rombongan jagoan kerajaan Wei yang tadi saling serang. Para jagoan Liu Song akhirnya tahu bahwa Pek Imoko tidak berada di antara para jagoan Wei, maka mereka kapan dapat menduga bahwa Pek Imoko tentu telah melarikan diri membawa mustika yang diperebutkan itu. Maka, dengan sendirinya mereka meninggalkan lawan dan melakukan pengejaran. Para jagoan Wei juga ikut mengejar. Di antara kedua rombongan sudah ada beberapa orang yang terluka dalam pertempuran tadi. Setelah dua rombongan itu tiba, keadaan menjadi semakin kacau. Melihat betapa dia tidak akan mampu mengalahkan Owi yang telan dengan mudah, Sumahok mendapat akal dan dia pun berteriak. Cui, saudara sekalian, harap hentikan perkelahian teriaknya sambil melompat ke belakang. Owi yang to'an yang keras hati itu mendelik. Sumahok, aku harus membunuh atas perbuatanmu terhadap adikku Owi yang to'an, urusan pribadi yang tidak ada artinya perlukah diperpanjang dis ini? Semua orang ribut mencari akar bunga gurun pasir, dan engkau ribut urusan tetek bengek mendengar ini, Owi yang to'an seperti diingatkan akan tugasnya. Dia disuruh ayahnya menyelidiki hasil tugas adiknya, Owi yang hui hang yang ditugaskan mencari pekimoko, merampas kembali akar bunga gurun pasir dan menghukum bekas pelayan dan murid yang murtad itu. Mendengar ucapan yang mengingatkan da'akan tugasnya itu, dia lalu menghadapi pekimoko yang juga sudah tidak dikeroyok oleh tujuh orang kang Owi karena mereka tadi melihat betapa pekimoko yang tadinya menggigit kantung sutera, telah melemparkan kantung sutera itu. Pekimoko, cepat berlutut. Engkau harus mengembalikan akar bunga gurun pasir milik ayah dan menerima hukuman buntung lengan pekimoko memandang Owi yang to'an dengan seneng mengejek. Owi yang to'an, orang menuduh seseorang mencuri haruslah disertai buktinya. Kalau ada buktinya bahwa akar bunga gurun pasir berada di tanganku, barulah juduhan itu berisi. Kalan tidak, bukankah itu hanya fitnah saja? Aku tidak membawa mustika itu, kalau tidak percaya, siapa saja boleh menggeledahku kami melihat dia melemparkan benda mustika itu ketika kami desak tadi tiba-tiba yang CHKWI berseru. Dia melemparkannya kepada pemuda bersuling itu kala orang kedua sambil menuding ke arah Sumahok. Dia tidak mengenal Sumahok, yang dikiranya hanya seorang di antara mereka yang memperebutkan benda mustika itu atau juga kawan Pekimoko. Mendengar ini semua orang memandang kepada Sumahok dengan sinar mata penuh selidik dan juga mengancam. Banyak di antara mereka yang mengenal Tok Xiaopui Sumahok dan tahu akan kelihayannya, akan tetapi karena di situ berkumpul banyak tokoh Keng Owi yang memperebutkan, maka mereka yang mengenalnya juga tidak merasa takut. Siapa yang memegang mustika itu tentu akan dikeroyok. Banyak orang Sumahok juga maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Akan tetapi dia tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aku memang meloncat untuk menangkap benda yang melayang tadi, akan tetapi Owi yang Tuhan muncul dan menyerangku. Aku terpaksa melayaninya dan benda tadi entah melayang kemana kalau begitu benda itu tentu masih berada di sekitar sini. Mari kita cari kata yang CHKWI dan tujuh orang Keng Owi yang sudah bersekutu itu lalu mulai mencari. Melihat ini, tentu saja semua orang juga tidak mau ketinggalan dan ikut pula mencari, bahkan termasuk Tok Imoko, Sumahok, dan Owi yang Tuhan. Semua semak tak melukar di babat bersih dan semua orang bekerja keras sambil saling memperhatikan. Agar kalau ada yang menemukan dapat saling mengetahui. Dalam keadaan seperti itu, andai kata ada yang berhasil menemukan, tentu tidak akan celaka, akan diserang oleh semua orang. Hal ini mereka sama mengetahui, maka tentu saja mereka mencari dengan hati tegang dan gelisah. Bahkan tujuh orang Keng Owi yang sudah bergabung itu pun menjadi gelisah karena bagaimana mungkin mereka bertujuh dapat menghadapi lawan yang demikian banyak dan lihai? Akan tetapi, sampai habis semak belukar di sekeliling tempat itu di babat, kantung sutra itu tidak juga dapat ditemukan. Semua orang merasa heran, juga Pek Imoko memandang dengan wajah pucat. Sumahok juga terheran-heran, demikian pula tujuh orang yang tadi mengeroyok Pek Imoko. Hanya mereka sembilan orang itulah yang tahu benar akan melayangnya kantung sutra tadi. Kita ditipu teriak seorang jagoan liusang. Mustika itu tentu masih disimpan Pek Imoko. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang kepada Pek Imoko dengan pandang mati mengancam. Bahkan para jagoan Wai sendiri juga mengerutkan alisnya memandang kepada Pek Imoko. Si kembar raksasa Liao Gu dan Liao Bu saling pandang. Mereka telah menerima tugas rahasia dari Kaisar Wai Taong, bahwa kalau Pek Imoko menipu mereka dan hendak melarikan mustika itu, boleh dikeroyok dan dibunuh saja kalau mustika itu dilemparkan lalu tidak diterima orang. Mengapa tidak berada di sekitar tempat ini? Tanya Liao Bu. Sungguh telah ku lemparkan kepada sumahok tanda seru kata Pek Imoko bingung dan gelisah. Dia bohong. Pek Imoko bohong. Tentu mustika itu disembunyikan orang-orang mulai berteriak-teriak. Hukum dia. Bunuh dia kalau tidak mau menyerahkan mustika itu terdengar teriakan orang-orang lain. Tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan berat, mengandung getaran amat kuat. Siapapun tidak berhak menghukum dan membunuh Ciong Kui Lai kecuali aku semua orang menengok ke arah orang yang bicara itu. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu disitu telah muncul seorang pria yang gagah perkasa penuh wibawa. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat seperti sebongkah batu karang, mukanya hitam seperti arang, akan tetapi muka itu tidak buruk, bahkan ganteng dan gagah. Pakainya dari sutra halus dan nampak bersih, dan di punggungnya tengantung sebatang pedang yang sarungnya dibuat dari emas murni berukir naga yang amat indah, dan gagang pedang itu dihias ronce merah kuning. Mereka yang mengenal pria ini nampak gemetar dan gentar karena pria ini bukan lain adalah Bung Tiamowi yang sok, majikan lembab Bukit Siluman, seorang di antara empat datuk besar yang aneh dan ditakuti orang. Setelah melempar pandang matanya yang mencorong, menyapu semua orang yang berada di situ dengan sinar mat merendahkan, dia berkata lagi. Akar bunga gun pasir adalah benda mustika yang tidak boleh dimiliki orang lain. Pek Imoko harus menyerahkannya kepadaku dan yang lain boleh pergi dari sini mendengar ucapan ini, tujuh orang Kangowi yang tadi mengeroyok Pek Imoko dan yang belum pernah bertemu dengan Bung Tiamowi yang sok, menjadi marah sekali. Mereka bertujuh mengandalkan diri sebagai sekelompok orang yang tangguh karena mereka bekerja sama. Dengan maju bertujuh, mereka tidak takut menghadapi siapapun juga. Dengan dipimpin yang CHKWI, mereka kini maju dan mengetung Ouyangsek. Si iblis hitam itu berdiri di depan Ouyangsek dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka datuk besar itu, dari mana datangnya manusia sombong ini. Akar bunga gun pasir dimiliki siapa saja yang menang dalam perebutan. Kami bertujuh yang akan membunuh Pek Imoko kalau dia tidak mau menyerahkan mustika itu, dan kalau engkau ini manusia sombong hendak menghalangi, kau akan kami bunuh pula Bu Eng Tiamowi yang setersenyum, akan tetapi matanya mengeluarkan sinar berkilat. Kalian bertujuh sudah bosan hidup agaknya, katanya perlahan. Engkau lah yang bosan hidup dan sekarang juga akan kuantar engkau ke alam baka yang CHKWI yang sudah marah sekali dan pemberani karena mengandalkan gerombolannya, sudah menggerakkan goloknya membacok ke arah muka Bu Eng Tiamowi yang se. Melihat ini, semua orang Kang Ouyangsek yang sudah mengenal datuk besar itu memandang dengan hati tegang dan mereka semua maklum bahwa tujuh orang tokoh Kang Ouyangsek tingkat pertengahan itu sungguh mencari penyakit. Melihat golok menyambar ke arah mukanya. Ouyangsek sana sekali tidak mengelak, bahkan tangan kirinya bergerak, dengan tangan terbuka dia menyambut golok itu. Golok itu menyambar dengan cepat dan kuat namun tertahan dan tertangkap tangan itu bagaikan terjepik catuk baja yang amat kuat. Tentu saja yang CHKWI terkejut dan marah. Dia mengerahkan tenaga untuk membuat tangan itu terbuka, juga ingin menarik lepas goloknya sekuat tenaga. Akan tetapi, golok itu seperti melekat pada tangan itu dan pada saat yang CHKWI mengerahkan tenaga terakhir, tiba-tiba Ouyangsek mendorong golok itu sehingga membalik dan meluncur ke arah muka pemiliknya. Yang CHKWI terbelalat, akan tetapi tidak sempat mengelak lagi ketika golok yang ditariknya itu meluncur ke arah mukanya. Krak tanda seru golok itu tepat membacok di tengah-tengah mukanya sehingga kepala bagian depan itu terbelah karena golok itu masuk sampai ke tengah kepala. Tubuh yang CHKWI terjengkang dan dia tewas seketika dengan muka terbelah. Seorang temannya menyerang Ouyangsek dari belakang dengan menusukan pedang kanan ke arah punggung dan pedang kiri mengikuti dengan bacokan ke arah kepala datuk besar itu. Ouyangsek miringkan tubuh, mengangkat lengan kanan sehingga pedang itu terjepit di bawah ketiaknya, lalu tubuhnya membalik ke kiri, tangan kirinya membuat gerakan menampar kepala penyerangnya lalu merampas pedang kirinya. Penyerang itu mengeluarkan pekek dan roboh terjengkang. Sepasang pedangnya tertinggal di jepitan ketiak kanan Ouyangsek dan di tangan kiri datuk itu. Kepala orang itu retak dan dia pun tewas seketika lima orang kawanan Keng Ouy itu terkejut dan marah. Mereka serentak menyerang dari lima penjuru. Akan tetapi, begitu Bu Engkiamowi yang se-menggerakan sepasang pedang rampasan, tiga orang pengeroyok yang berada di depan, kanan dan kiri roboh mandi darah dan lewat dengan leher hampir putus. Melihat ini, dua orang yang tersisa menjadi gentar dan mereka melarikan diri. Akan tetapi, belum sepuluh langkah mereka melarikan diri, terdengar suara berciut nyaring dan dua batang pedang rampasan itu telah menembus tubuh mereka dari punggung sampai ke dada dan merekap pun roboh menelungkup dan tewas seketika. Suasana menjadi sunyi melengang. Semua orang menahan napas, tegang dan kagum bukan main. Biarpun tujuh orang Kang Ong tadi hanya memiliki ilmu kepandayan pertengahan saja, namun mereka maju bertujuh dan sungguh membutuhkan ketangkasan luar biasa untuk membunuh mereka dalam beberapa gerakan saja. Pek Imoko sudah seperti lumpuh saking takutnya. Tadipun dia tidak berani menggunakan kesempatan untuk melarikan diri, dan dia terpukau di tempatnya, memandang dengan muka pucat sekali. Ciong kuile, kesini kau tiba-tiba buu engkia mo'o yang sek membentak. Suaranya penuh wibawa, terasa getaran kuat dalam suara itu oleh semua orang. Pek Imoko menghampiri bekas guru dan majikannya, lalu menjatuhkan diri berlutut. Hamba Ciong kuile menerima kesalahan hamba dan mohon pengampunan, katanya merendah. Serahkan akar bunga gun pasir kepada kutubuh Pek Imoko menggigil dan mukanya menjadi semakin pucat. Mohon maaf, suhu. Lanjang. Siapa sudi mempunyai murid macam yang kau? Aku bukan gurumu mentak buu engkia mo'o yang sek dan mukanya yang berkulit hitam itu nampak semakin hitam. Maaf, locian pwe, akan tetapi akar itu, tadi hamba lemparkan kepada suma kongcu. Banyak yang melihatnya, hamba tidak berani berbohong. Oh yang sek mencari dengan pandang matanya rampai pandang matu itu berhenti pada wajah sumahok. Pemuda putra kui siau giamong suma koan ini tersenyum, melangkah maju dan memberi hormat kepada oh yang sek dengan kedua tangan di depan dada. Paman oh yang, selamat datang, paman, terhadap pemuda itu. Oh yang sek bersikap ramah, karena ayah pemuda itu merupakan seorang yang setingkat dengan kedudukannya. Hem, kiranya engkau pun berada di sini. Di mana ayahmu ayah mengutus saya untuk mencoba merampas kembali mustika itu dari tangan Pek Imoko, dan tentu akan kami serahkan kepada paman kalau saya berhasil mendapatkannya. Saya tidak tahu apakah ayah sendiri juga akan datang, benarkah engkau menerima akar itu dari Pek Imoko? Oh seperti diceritakannya tadi ketika Pek Imoko dikeroyok tujuh orang tak tahu diri itu, dia menunjuk mayat tujuh orang yang tewas di tangan oh yang sek. Dia terdesak dan dia melemparkan sebuah kantung sutera kepada saya. Ketika saya meloncat untuk menyambutnya, tiba-tiba saya diserang oleh saudara oh yang toan. Terpaksa saya menangkis dan kantung sutera itu lenyap entah kemana. Sudah kami cari sampai ke seluruh tempat di sekitar ini, namun tidak berhasil, oh yang sek memandang putranya yang sudah mendekat. Benarkah itu? Toan Ji, anak toan memang benar, ayah. Aku tidak tahu bahwa kantung sutera itu berisi akar yang kita cari. Setelah kami semua tahu, kami mencarinya namun tidak berhasil. Sudah pasti bahwa akar dalam kantung sutera itu dibawa pergi orang lain, kenapa kau menyerang sumahok? Dia telah berbuat kurang ajar terhadap adik Hui Hong, ayah, paman, saya mencinta adik Hui Hong, bagaimana berani berbuat kurang ajar? Kelak saya dan ayah akan berkunjung dan melamar adik Hui Hong, kata sumahok cepat. Oh yang sek mengerutkan alisnya. Urusan itu tidak penting baginya. Sudahlah, aku ingin mendapatkan kembali akar itu, dia lalu memandang ke sekeliling. Kalau di antara saudara ada yang menemukan akar itu dan mengembalikannya kepada aku, tentu akan ku beri hadiah besar. Sebaliknya, siapa saja yang menemukannya dan tidak mau mengembalikan, biar dia bersembunyi di manapun akan dapat ku temukan dan ku bunuh. Nah, aku sudah bicara dan harap saudara sekalian pergi dari sini meninggalkan kami sendiri. Orang-orang Keng Wu itu merasa jerih, bahkan para pendekar dari Partai Persilatan yang hadir di situ, tidak ingin bermusuhan dengan datuk besar yang lihai itu. Akar yang diperebutkan sudah lenyap, apalagi pemilik aslinya sudah berada di situ. Tidak perlu lagi memperebutkan benda yang tidak tentu kemana lenyapnya. Maka, pergilah mereka meninggalkan tempat itu. Rombongan para jagoan dari Kerajaan Wai melangkah maju menghadapi Ouyang Se. Pemimpin rombongan, yaitu Liao Gu dan Liao Bu, raksasa kembar itu, mewakili rombongannya. Liao Gu berkata, Locian Pwe, kami adalah utusan Kerajaan Wai. Kami tidak ingin bermusuhan dengan Locian Pwe. Eh, akan tetapi hendaknya diketahui bahwa Pek Imoko Cheong Pwe ini sekarang telah menjadi seorang penggawa Kerajaan Wai dan merupakan anggauta rombongan kami. Oleh karena itu, kami harap dapatlah kiranya Locian Pwe memandang Kaisar kami dan membiarkan dia pergi bersama kami, berkerut sepasang alis yang tebal itu. Hem, urusan antara Cheong Pwe dan aku adalah urusan peibadi kami berdua saja, dan terjadi sebelum dia menjadi orangnya Kaisar Kerajaan Wai. Aku tidak mempunyai urusan dengan Kerajaan Wai. Kalian kembalilah ke utara dan sampaikan kepada Kaisar Wai Taong bahwa setelah aku selesai membuat perhitungan dengan orang ini, baru ku lepaskan dan untuk pergi menghadap beliau. Kalau sekarang ada yang melindungi diadariku, siapapun juga, termasuk kalian, maka contohnya adalah tujuh orang itu O yang semenunjuk ke arah maya tujuh orang yang tadi dibunuhnya. Para jagoan Kerajaan Wai tidak berani nekat menentangnya. Pula, sudah jelas bahwa mustika itu tidak ada lagi kepada Pek Imoko sudah lenyap tanpa ada yang mengetahui kemana lenyapnya. Untuk apa mempertaruhkan nyawa membela Pek Imoko? Bahkan Sri Baginda Kaisar sendiri tentu akan menjatuhkan hukuman berat kepada Pek Imoko apabila dia pulang tanpa membawa mustika itu, dan dianggap sebagai pembohong dan penipu yang berani mempermainkan Kaisar. Mereka lalu saling memberi isarat dengan pandang matu dan pergilah mereka tanpa bicara apa-apa lagi. Akhirnya, yang tinggal di situ hanyalah O yang se, O yang to'an, dan Pek Imoko yang masih berlutut di antara tujuh mayat yang berserakan. To'an ji, kau geledah dia O yang se berkata, O yang to'an mengangguk dan begitu tubuhnya bergerak, terdengar suara kain robek dan pakaian luar yang membungkus tubuh Pek Imoko sudah menjadi koyak-koyak, tinggal pakaian dalam saja. Akan tetapi, mereka tidak menemukan akar bunga gun pasir yang mereka cari, O yang se menjadi kecewa dan dia memandang kesekeliling, seolah-olah hendak mencari mustika itu. Kami semua tadi sudah mencari dan aku memperhatikan kalau-kalau mustika itu ditemukan orang, akan tetapi tidak berhasil, ayah. Benda itu hilang. Tentu sudah diambil orang lain yang tadinya bersembunyi, kuile, kata O yang se kepada bekas murid dan pelayannya, katakan siapa yang kini menguasai mustika milikku itu. Baru akanku pertimbangkan nyawa mukpek Imoko yang kini hanya mengenakan celana dalam sebatas lutut dan tubuh atasnya tidak berpakaian, memberi hormat sambil berlutut, locian PWE, hamba tidak berbohong. Tadinya memang berada pada hamba. Hamba ditekan oleh Kaisar Wei Taong untuk menyerahkan benda itu kepadanya. Ketika tadi hamba dikeroyok dan terdersak, daripada benda itu dirampas penjahat, maka hamba lemparkan kepada sumahok karena hamba tahu bahwa dia hendak mengembalikan kepada locian PWE kalau nanti dia meminang O yang siotia. Akan tetapi O yang kongcu menyerangnya pada saat dia hendak menyambut benda itu sehingga benda itu melayang dan entah jatuh kemana. Anehnya, ketika semua orang mencari, benda itu tidak dapat ditemukan. Hamba kira pengambilnya tentulah orang yang berkepandaian tinggi sehingga tak seorang pun di antara kami semua dapat melihatnya. Dan yang memiliki kepandaian tinggi itu, selain locian PWE, hanya ada tiga orang lain lagi, HMM, kau maksudkan, tiga orang datuk besar lainnya. Kui Siao Giamong, Raja Maut Suling Iblis, Bimoli, Iblis Bertina Cantik, atau Kuan Im Sian Li, Dewi Kuan Im siapa lagi kalau bukan mereka yang memiliki ilmu kepandaian setinggi locian PWE yang se-mengangguk-angguk, kemudian dia memandang kepada bekas pelayan itu dan suaranya terdengar tegas. Baik, kuampunkan nyawamu, akan tetapi karena perbuatanmu, mustika milikku itu lenyap. Hayo cepat kau buntungi sendiri tangan kirimu locian PWE, ampunkan hamba. Pek Imoko meratap. Jahanam busuk O yang toan mengbentak. Apa kau ingin ayah atau aku yang membuntunginya? Kalau aku yang diperintahkan membuntungi, bukan hanya tanganmu, juga kedua kakimu O yang se-tersenyum mendengar ucapan putranya. Pek Imoko maklum bahwa tidak mungkin ada pengampunan baginya dan ucapan O yang toan tadi memang ada benarnya. Perintah bekas majikannya hanya membuntungi tangan kiri. Hal itu masih ringan daripada dibuntungi lengan kanannya, atau bahkan kedua lengannya dan kakinya. Cepat dia menyambar sebatang golok yang banyak berserakan di situ, senjata tujuh orang yang tewas, dan sekali tabas, buntunglah pengelangan tagan kirinya. Darah mengucur dras dan Pek Imoko cepat menotok jalan darah di lengan kirinya untuk menghentikan keluarnya darah dari luka di pergelangan tangannya. O yang se-mengangguk angka. To anji, mari kita pergi. Kita cari hui hang ayah dan anak itu berkelebat lenyap meninggalkan Pek Imoko di antara mayat-mayat itu. Pek Imoko menggigit bibir menahan rasa nyeri, dan dengan tangan kanannya dia mengambil obat luka dari pakaiannya yang terkoyak-koyak tadi, mengobati luka dan membalut pergelangan tangan kiri yang buntung itu dengan robekan kain pakaiannya. Kemudian, tertatih-tatih dia meninggalkan tempat itu. Mari, Hang Moi, kita harus cepat dapat menangkap Pek Imoko kata Bun Hou yang berlari cepat di samping Hui Hong. Hou Ko, tentu saja aku ingin cepat menangkapnya, agar benda mustika milik ayah itu tidak sampai dia serahkan kepada orang lain, dan dia harus memberitahu siapa yang membunuh keluarga Chia dan menculik Ling Aie, kata pula Bun Hou yang masih penasaran karena dia teringat akan nasib Ling Aie. Tiba-tiba Hui Hong menghentikan langkahnya. Tentu saja Bun Hou merasa heran dan dia pun berhenti, lalu menghampiri gadis itu. Hang Moi, kenapa engkau berhenti Hui Hong menatap wajah pemuda itu dengan alis berkerut? Sudah sejak pertemuannya dengan Bun Hou hatinya merasa tidak senang melihat Bun Hou mencampuri urusan rumah tangga wanita yang pernah menjadi tunangannya itu. Kua Bun Hou, katanya dengan suara dingin. Sebagai seorang pendekar, engkau sungguh tidak pantas sekali mencampuri urusan pribadi dan rumah tangga seorang wanita yang bukan apa-apamu. Eih Bun Hou membelalakan matanya memandang, apa maksudmu, Hang Moi dan kenapa engkau tiba-tiba marah kepadaku? Engkau masih pura-pura tidak mengerti. Aku muak melihat sikapmu itu, mengingat bahwa kita telah bersahabat. Engkau tidak berhak mencampuri urusan perempuan bernama Chia Ling Aie itu. Ingat, ia tetap menjadi istri orang lain. Kenapa engkau masih memperhatikan dan mengurus dirinya? Tidak malukah engkau kalau diketahui orang bahwa engkau, seorang pendekar yang berkepandayan lumayan, memperhatikan istri orang lain Bun Hou menjadi semakin heran, akan tetapi juga penasaran. Kenapa begitu tidak menyebut nama Ling Aie, Hui Hang berubah sikap, menjadi marah dan galak. Tiba-tiba Bun Hou teringat akan sesuatu dan dia pun tersenyum memandang wajah gadis itu. Kua Bun Hou, mengapa engkau cengar-cengir seperti itu? Aku tidak main-main. Aku marah dan jengkel, engkau tahu Bun Hou tertawa. Haha, aku tahu, Hang Moi. Engkau, cemburu kepada Ling Aie. Benarkah wajah Hui Hang menjadi merah sekali dan matanya melotot? Aku? Cemburu? Kalau bukan engkau yang mengeluarkan ucapan itu, tentu akanku tampar mulutmu sampai wancur. Kenapa aku mesti cemburu? Huh, Bun Hou, engkau tidak patut menjadi sahabatku dan ia pun menggerakkan tubuhnya, lari meninggalkan Bun Hou. Kini pemuda itu terkejut. Hei, Hang Moi, jangan begitu. Jangan marah dan meninggalkan aku. Maafkan ucapanku tadi teriak Bun Hou sambil mengerahkan tenaga mengejar. Karena ilmu berlari cepat Bun Hou tidak berada di bawah tingkat Hui Hang, maka gadis itu tetap tidak mampu meninggalkannya. Hal ini membuat Hui Hang menjadi semakin marah. Gadis ini marah kepada diri sendiri karena ia merasakan benar bahwa ia memang cemburu. Ia merasa tidak senang karena Bun Hou begitu memperhatikan Lin Aie yang sudah menjadi istri orang lain. Hal ini membuat ia merasa seolah ia sama sekali tidak menarik hati, kalah oleh seorang wanita lain yang sudah menjadi utri orang. Akan tetapi, tentu saja ia tidak mau mengaku bahwa ia cemburu, bahkan perasaan ini membuat ia merasa malu dan bahkan menambah kemarahannya. Marah kepada diri sendiri yang semua ia tumpahkan kepada Bun Hou yang ia anggap sebagai biang keladinya. Melihat ia tidak mampu meninggalkan Bun Hou, ia pun tiba-tiba berhenti. Mau apa engkau mengejarku Hang Moi, jangan begitu. Jangan engkau marah kepada aku. Aku, aku minta maaf kalau ucapanku menyinggung hatimu, tidak ada yang menyinggung, tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku hanya ingin engkau jangan mendekati aku, jangan mengikuti aku kata Hui Hang Ketus. Tapi, Hang Moi, tadi kita begitu akrab, engkau bersikap demikian ramah dan baik kepadaku dan cukup pergilah pergi dan jangan ikut aku lagi kata Hui Hang dan ia pun lari lagi. Tentu saja Bun Hou masih merasa penasaran dan dia pun mengejar lagi. Terjadi lagi kejar-kejaran sampai Hui Hang berhenti lagi dan membalik. Kalau engkau masih mengejar, akan ku hajar kau Hang Moi Bun Hou terkesan karena tidak menyangka bahwa Hui Hang benar-benar marah sekali dan seperti membencinya. Cukup. Aku tidak mau lagi berkenalan denganmu, tidak mau lagi bicara denganmu. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring, Hang Moi apakah dia kurang ajar kepadamu dan munculah Hou Yang Toan dan Hou Yang Sok. Ayah tanda seru Hui Hang lari menghampiri ayahnya. Hang Moi, apa yang dilakukan orang ini kepadamu Oh Yang Toan kembali bertanya sikapnya marah. Dia, dia menjengkelkan, dia menuduh aku cemburu kata Hui Hang yang masih marah dan jengkel. Oh Yang Toan menghampiri Bun Hou dengan sikap menantang. Pemuda tinggi besar ini memang berwatak keras, pencemburu, dan memandang rendah orang lain. Hem, siapapun yang mengganggu adikku, harus dihajar Bun Hou mengerutkan alisnya. Aku tidak ingin berkelahi dengan siapapun, engkau pengecut. Hanya berani mengganggu perempuan, tidak berani bertanggung jawab dan takut menerima tantanganku Oh Yang Toan tersenyum mengecek. Wajah Bun Hou berubah merah. Sobat, harap jangan keterlaluan dan jangan mendesakku. Aku tidak mempunyai alasan untuk berkelahi denganmu, kalau aku mendesak, kau mau apa? Aku mempunyai alasan cukup kuat untuk menantangmu, kalau engkau berani. Kalau engkau takut cepat berlutut dan minta ampun kepada kami sepasang meja Bun Hou berkilat, engkau terlalu sombong kau berani. Nah, sambutlah ini Oh Yang Toan menyerang dengan dasyat sekali. Tangan kanannya yang dikepal menghantam ke arah kepala Bun Hou, diikuti tangan kiri yang menyusut dan mencengkeram ke arah dada. Bun Hou mengelak dan ketika tangan kiri lawan mencengkeram, dia pun menangkis dengan pengerahan tenaga. Tangan kirinya berputar di depan dada ketika menangkis sambil miringkan tubuhnya ke kanan. Duk pertemuan kedua lengan kiri itu membuat keduanya terdorong ke belakang. Oh Yang Toan merasa penasaran dan dia pun menyerang kalang kabut, gerakannya bengis dan ganas sekali. Biarpun dia tidak ingin bermusuhan dengan kakak Hui Hong, namun karena dihina dan didesak, timbul kemarahan di hati Bun Hou dan dia pun mulai membalas serangan lawan. Terjadilah perkelahian yang seru. Karena maklum bahwa lawan lihai dan memiliki tenaga yang kuat, Bun Hou segera menggunakan ilmu silatnya yang menggunakan jari-jari tangan untuk menotok. Ih tanda seru Oh Yang Toan terhuyung ketika lengannya bertemu dengan totokan jari tangan lawan. Dia menjadi semakin marah karena terhuyungnya itu menunjukkan bahwa dia terdesak walaupun belum roboh. Dia pun cepat mencabut pedangnya. Kalau engkau benar laki-laki, keluarkan senjata mu tantang Oh Yang Toan, pedangnya melintang di depan dada. Karena tantangan itu juga merupakan penghinaan, Bun Hou mencabut tongkat bututnya dari pinggang. Hem engkau terlalu mendesaku, Oh Yang Toan. Jangan salahkan aku kalau sampai engkau terluka, dia memperingatkan, merasa tidak enak sekali ketika dia melihat ke arah Hui Hong gadis itu tetap memandangnya dengan marah. Lihat pedang Oh Yang Toan membentak, dan nampak sinar berkilat ketika pedangnya menyambar-nyambar. Bun Hou seperti tidak melihat datangnya bahaya, bersikap acuh dan tetap memandang ke arah Hui Hong, akan tetapi begitu pedang lawan menyambar, dia sudah mengelak dengan ringan. Memang bagi pemuda murid Yao San Ong ini, tidak perlu mempergunakan matanya ketika bertanding. Dia biasa berlatih tanpa menggunakan penglihatan matanya, berlatih di dalam kegelapan yang pekat, bahkan berlatih dengan matel, terpenjam, seperti gurunya yang buta. Karena latihan-latihan itu, seluruh bagian tubuhnya memiliki kepekaan seolah-olah di semua bagian tubuhnya terdapat mata. Gerakannya demikian otomatis tanpa melihat lagi. Setiap kali pedang di tangan Oui yang To'an bertemu tongkat, terdengar suara nyaring seolah-olah tongkat butut itu merupakan sebuah benda logam yang amat kuat. Mudah diduga bahwa tongkat butut itu menyembunyikan senjata yang terbuat daripada baja. Permainan tongkat Bun Hou demikian aneh, cepat dan kuat sehingga setelah lewat belasan jurus, gulungan sinar pedang Oui yang To'an makin menyempit dan mengecil, tanda bahwa dia terdesak. To'an ji, mundur, biar aku bermain-main sebentar dengan bocah ini terdengar suara yang dalam dan meruibawa. Mendengar suara ayahnya, Oui yang To'an terkejut dan heran, akan tetapi dia meloncat keluar dari perkelahian itu, ke dekat ayah dan adiknya. Tentu saja dia merasa heran. Ayahnya adalah seorang datuk besar yang tidak mau sembarangan melayani orang-orang yang rendah tingkatnya, apalagi seorang pemuda. Dan bagaimana mungkin pemuda ini akan mampu menandingi ayahnya? Tingkat kepanayanya hanya setinggi tingkatnya, tidak banyak selisihnya. Sementara itu, ketika kakek berusia lima puluhan tahun yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam itu menghampirinya, Bun Hou merasa jantungnya berdebar tegang. Dia tidak takut, akan tetapi merasa tidak enak sekali. Pria ini adalah Bu Engkiam Ouyangsa yang sudah banyak didengar namanya. Gurunya sendiri pernah menceritakan kepadanya tentang empat datuk besar. Biarpun gurunya yang buta belum pernah melihat mereka, namun gurunya mendengar banyak tentang mereka. Hal ini masih belum banyak artinya bagi Bun Hou. Yang membuat dia tidak enak dan gelisah adalah karena Bu Engkiam ini adalah ayah kandung Hui Hong. Tadipun dia sudah merasa tidak enak harus berkelahi melawan kakak gadis itu, apalagi sekarang dia berhadapan dengan ayahnya. Maka, cepat dia mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada orang tua itu. Locian PWE, harap maafkan saya. Sesungguhnya, saya tidak ingin bermusuhan atau berkelahi dengan siapapun apalagi dengan Locian PWE yang saya hormati. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertanding dan saya tidak berani kurang ajar melawan Locian PWE yang berkedudukan tinggi dalam dunia persilatan, Orang muda, siapa namamu? Nama saya Kuabun Hou, Locian PWE, Kuabun Hou. Engkan sudah berani menentang kedua orang anakku, dan kuliah tadi ilmu pedangmu cukup baik sehingga To'anji tidak mampu mengalahkanmu. Sudah sepatutnya kalau aku mengukur sampai di mana kehebatan ilmu pedangmu yang tersembunyi dalam tongkat. Biarlah aku melawan pedangmu itu dengan tangan kosong, agar jangan dikatakan aku yang tua menghina yang muda. Hayo maju dan seranglah aku, saya tidak berani, Locian PWE, alis yang tebal itu bekerut. Berani atau tidak, tidak peduli. Engkau harus menyerangku, atau aku akan tutun tangan membunuhmu. Aku membenci seorang penakut kalan begitu, biar Locian PWE yang menghajar dan membunuh saya, dan saya akan mencoba untuk membela diri, kata Bun Hou yang tetap tidak mau mendahului menyerang. Hou yang se-mendengus. Huh, memang kau sudah bosan hidup. Kalau engkau menyerang dulu, paling banyak aku hanya akan menjatuhkanmu. Akan tetapi, kalau sekali aku menyerang, aku tidak akan berhenti sebelum orang yang ku serang mampus terserah kepada Locian PWE. Saya tidak akan berani menyerang lebih dulu, kata Bun Hou sambil memandang ke arah Hui Hong. Dia melihat betapa Hui Hong berdiri dengan alis berkerut dan muka berubah agak pucat. Jelas gadis itu nampak gelisah sekali dan diam-diam ada perasaan lega dan girang dalam hati Bun Hou. Gadis itu mengkhawatirkan keselamatannya ini saja sudah cukup mengobati semua kegelisahannya. Hui Hong mengkhawatirkan dirinya. Hal ini hanya berarti bahwa gadis itu diam-diam suka kepadanya dan tidak membencinya seperti diperlihatkan dalam sikapnya tadi. Sungguh membuat dia semakin bingung karena dia tidak dapat mengetahui bagaimana sebenarnya isi hati gadis itu. Bu Engkiamowi yang setentu tidak akan dikenal sebagai seorang di antara empat datuk besar kalau wataknya tidak aneh, di samping ilmu silat tinggi yang dimilikinya. Dia aneh, wataknya keras dan kadang amat kejam, akan tetapi juga adil, bahkan kadang dapat lembut seperti seorang gagah atau seorang pendekar sejati. Sikapnya selalu tengantung dari keadaan perasaannya pada saat itu yang berubah-ubah seperti pasang surutnya air laut. Saat itu hatinya sedang kesal dan marah karena mustika akar bunga gun pasir miliknya yang dicuri dan dilarikan. Pek Imoko belum dapat kembali kepadanya. Dalam keadaan kecewa dan marah ini, dia bertemu Bun Hou yang dianggapnya berani memusuhi puterinya dan putranya. Tentu saja timbul perasaan benci terhadap pemuda itu. Engkau benar-benar sudah bosan hidup. Baik, akan kuantar engkau ke neraka bentak datuk itu dan begitu tubuhnya bergerak, tangan kirinya sudah menyambar ke arah pelipis kanan Bun Hou. Gerakannya demikian cepat dan kuat sehingga sebelum pukulan tiba, angin pukulan dahsyat telah menyambar. Bun Hou menjadi serba salah. Dia mengenal serangan maut yang berbahaya, maka cepat dia mengelap dengan loncatan ke belakang. Dia tidak berani menggunakan senjata, mengingat bahwa yang dihadapinya adalah Ayah Hui Hong, gadis yang telah menarik hatinya itu. Maka, mengandalkan kelincahan tabuhnya, dia mengelap. Akan tetapi, begitu pukulannya luput, kaki datuk itu sudah menyusul dengan sambaran tendangan yang lebih berbahaya lagi. Kembali Bun Hou berbasil menghindarkan diri dengan lakan. Makin gagal, kakek itu menjadi semakin penasaran dan marah. Serangan susulannya semakin ganas sehingga dalam waktu sepuluh jurus saja, Bun Hou sudah merasa kewalahan, terdesak dan terhimpit oleh serangkaian serangan yang kalau mengenal sasaran berarti maut. Akan tetapi tetap saja dia tidak berani mempergunakan senjata untuk melindungi dirinya, karena mempergunakan senjata berarti balas menyerang. Walaupun dia tahu bahwa dalam sebuah perkelahian, sikap menghindar tanpa membalas merupakan suatu kelemahan yang membahayakan diri sendiri, apalagi menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Hiya anak tanda seru untuk kesekian kalinya Oh yang semenyerang dan sekali ini, kedua tangannya itu bergerak secara beruntun, saling susul menyusul sehingga tidak sempat bagi Bun Hou untuk mengelak terus. Terpaksa dia lalu mengerahkan tenaga pada telunjuknya dan menyambut serangan telapak tangan kiri lawan itu dengan totokan. Hanya itu satu-satunya jalan untuk melindungi dirinya dari sambaran telapak tangan yang ampuh itu. Tuk tanda seru Oh yang se mengeluarkan seruan tertahan dan melangkah mundur tiga tindak, sedangkan Bun Hou meloncat ke samping dan merasa betapa tangannya tergetar hebat saking kuatnya telapak tangan lawan yang ditotoknya tadi. It's inci, satu jari sakti Oh yang se berseru dan pandang matanya menjadi semakin marah. Bagus, memang engkau layak mati di tanganku dan kini dah menyerang dengan semakin bebat, bagaikan gelombang dasyat yang hendak menelan dirinya. Biarpun Bun Hou sudah siap siaga dan menggunakan kedua tangannya ditambah kegesitan tubuhnya untuk menangkis dan mengelak, tetap saja dia tidak kuat menahan dan angin pukulan yang kuat sekali membuat dia terjengkang dan terguling-guling. Mampuslah Oh yang se mementak dan menyusulkan serangan maut. Karena tubuh Bun Hou mengulingan, agaknya pukulan maut itu akan benar-benar mengantar nyawanya ke alam baka. Pukulan datang menyambar ke arah dada pemuda yang sedang terguling-guling itu. Duk Tanda Seru Oh yang se berseru kaget dan terhuyung ke belakang. Tak disangkanya sama sekali bahwa pada detik pukulannya mendekati dada lawan, sebatang tongkat telah menangkis sedemikian kuatnya sehingga dia merasa lengannya yang tertangkis nyeri dan tubuhnya terhuyung ke belakang karena tongkat itu menotok pula lutut kirinya. Kini mereka berhadapan dan Bun Hou sudah berdiri dengan tongkat di tangan. Lo Cian Pwe, bagaimanapun juga, saya adalah seorang manusia yang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Kalau Lo Cian Pwe mendesak tertaksa saya bersikap tidak hormat dan menggunakan senjata saya, Datuk Besar itu memandang tajam penuh selidik, dan Bun Hou yang maklum bahwa dia berada di ambang maut karena lawan sungguh amat liai, tidak mau bersikap sungkan lagi dan begitu tangan kanannya bergerak, nampak sinar berkilat menyilaukan Matu dan Lui Kong Kiam, pedang kilat, telah terlolos dari sarungnya yang merupakan sebatang tongkat butut itu. Kini tangan kanan memegang pedang dan tangan kirinya memegang tongkat. Oh Yang Se mengangguk-angguk ketika melihat pedang itu, orang muda, apa hubunganmu dengan Tiaw San Ong tiba-tiba dia bertanya. Bun Hou mengerutkan alisnya, dia sudah dipesan oleh gurunya agar tidak menyebut namanya karena tidak mau berurusan dengan dunia ramai. Lo Cian Pwe, urusan ini tidak ada sangkut prautnya dengan beliau, dan saya tidak mau menyebut-nyebut tentang beliau, tiba-tiba datuk besar itu tertawa. Hahaha, Tiaw San Ong telah menjadi pengecut yang menyembunyikan diri dan nama. Kua Bun Hou, sekarang tidak ada siapa-apa lagi yang dapat menyelamatkan nyawamu. Hari ini engkau akan mati di tanganku dan nyawamu boleh memberitahu kepada Tiaw San Ong setelah berkata demikian, tiba-tiba datuk itu menyerang dengan tubrukan seperti seekor beruang. Bun Hou mengelebatkan pedang dan tongkatnya dan sekarang dia melawan mati-matian. Untuk dapat terhindar dari malapetaka, satu-satunya jalan adalah balas menyerang. Dia tidak ragu-ragu lagi sekarang karena bagaimanapun juga, dia tidak mau mati konyol di tangan datuk ini, walaupun mengingat Hui Hang, dia tidak senang harus bermusuhan dengan orang tua ini. Akan tetapi, tingkat kepandayan datuk betar itu memang jauh lebih tinggi daripada tingkat Bun Hou, maka biarpun pemuda itu menggunakan pedang dan tongkat, tetap saja dia terdesak hebat setelah lewat 15 jurus. Sebuah tendangan mengenai pahanya, membuat dia terhuyung dan sebelum dia dapat sempat mengatur keseimbangan dirinya, tiba-tiba pergelangan tangan kanannya terpukul. Pedang itu terlepas dan pindah tangan, dan sebuah hantaman keras mengenai dadanya. Tubuh Bun Hou terjengkang, tongkatnya terlepas dari tangan kiri dan dia pun muntah darah. Dadanya terasa sesak dan nyeri bukan main.